Tandasan Pedagogis, Transfer of Knowledge, Transform of Cultural Values, dan Transfer of Learning. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sampelah kita pada sesi tanya-jawab. Ada beberapa pertanyaan yang ditujukan oleh, yang ditujukan kepada Bapak Prof. Suyanto, ini disampaikan oleh Bapak DRS Sampun. Pertanyaannya adalah, dengan keadaan pendidikan yang seperti sekarang ini, dalam rangka memujudkan pendidikan sebagai salah satu penentu peradaban bangsa Indonesia, langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan oleh UNJ dan alumni UNJ? Ini pertanyaan yang ada di forum chat. Dan ada beberapa peserta seminar yang memohon untuk di-share materi dari seminar, karena menganggap materi ini sangat bagus dan menginspirasi. Dan nanti insya Allah akan di-share oleh Panitia melalui forum chat ataupun dari Panitia untuk Google Drive, mungkin bisa dari Google Drive ataupun ke email. Mungkin ada satu pertanyaan Bapak Prof. Suyanto yang mungkin bisa disampaikan, kami ulangi, yaitu pertanyaan dari Bapak Sampun. Dengan keadaan pendidikan yang seperti sekarang ini, dalam rangka memujudkan pendidikan sebagai salah satu penentu peradaban bangsa Indonesia, langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan oleh UNJ dan alumni UNJ? Kepada Bapak Prof. Suyanto, PHD, kami persilahkan. Terima kasih moderator. Kalau dilihat di screen itu ada yang raise hand, Fitrian, Nuraini. Tolong diberi kesempatan setelah dijawab. Ya saya kira UNJ langkah pertama akan bikin perguruan tinggi punya BH, badan hukum. Nah itu kan sudah jelas. Nah langkahnya apa? Langkahnya tentu adalah inline dengan tuntutan-tuntutan revolusi industri 4.0. Juga alumni yang mengelola-melola pendidikan itu juga harus memperhatikan bahwa di dalam revolusi industri 4.0 dan juga Society 5.0 yang kemarin dibicarakan oleh Kanjeng Gusti Hayu, Kanjeng Gusti Ratu Hayu, itu kan berbicara Society 5.0. Kalau bisa bicara di situ itu sebenarnya sudah hebat dalam arti sebagai bangsa, sebagai masyarakat, sebagai alumni. Karena Society 5.0 itu merupakan suatu komunitas bagaimana mereka memiliki kualitas yang tinggi sehingga tidak diberdaya oleh teknologi. Justru bisa mengatur teknologi. Ibarat teknologi adalah kuda, maka dia bisa menunggang kuda itu dengan baik, dengan efektif. Oleh karena saya kira kita tidak boleh berhenti. Alumni harus memiliki networking. Networking ketika menghadapi ini. Networking itu sangat penting. Dalam agama Islam itu namanya adalah silaturohim sebetulnya. Itu sudah ada. Karena silaturohim itu intinya saja ajaran Allah itu adalah panjang umur murah rejeki. Itu kan kunci. Orang murah rejeki kalau cepat mati ya percuma itu. Hartanya sudah ketika mati sudah tidak bisa mengendalikan. Jatuh kepada ahli warisnya yang ahli warisnya juga belum tentu bisa mengelola hartanya. Misalkan saja. Banyak pengusaha yang ketika ditinggal pergi anaknya berkelai dan sebagainya jadi nol lagi. Nah oleh karena hanya networking. Ini Pak Sampun ini saya kira orang tetaga saya, Pak Balin Demadiun. Jadi membangun keterhubungan itu penting. Apa yang dihubungkan? Ya orangnya, teknologinya, hardware-nya, programnya terhubung. Ketika terhubung kita saling belajar. Orang kalau isolated itu jelas untuk zaman sekarang itu tidak akan maju. Kalau tidak memiliki keterhubungan itu. Keterhubungan tidak harus kumpul face to face zaman sekarang. Zaman sekarang ini banyak sekali orang bekerja di kamar saja, tidak usah pakai apa-apa, sudah tekan tok kolor tapi gajinya besar. Sehingga saya punya kawan, mantunya itu tidak pernah keluar dari rumah. Sehingga dia minder. Dianggapnya dikira mantunya itu pengangguran. Tapi nyatanya mantunya itu sebetulnya bekerja dengan perusahaan yang ternama bermarkas di Singapura. Gajinya gede. Nah ini mindsetnya mertuanya itu tidak tahu. Karena sistem bekerja di era digital itu. Jadi kalau secara-secara punya mantu, misalnya saya ditanya pekerjaannya apa, itu tidak jelas jangan pesimis. Bisa tidak jelas dalam hati. Kulau PNS, Kulau ASN, tidak harus begitu. Karena di zaman sekarang bisa bekerja dari mana saja, kapan saja, dengan mudah apa saja, terutama yang di backup dengan virtual itu. Jadi intinya, saudara-saudara sebagai alumni, mari kita bersama-sama alumni ini saling terhubung. saling secara sinergis melakukan sesuatu hal yang basisnya itu ya kreativitas inovasi. Itu yang penting. Apa saja kreativitas inovasi disertai dengan kemampuan berkolaborasi. Nah ketika kolaborasi tentu saja kita harus mempunyai keterampilan, mempunyai kompetensi, mempunyai alat untuk berkomunikasi. Ya itulah. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih atas penjelasan yang luar biasa dari Bapak Prof. Srianto PHD. Berikutnya tadi ada yang raise hand, Ibu Fitriani. Oh, nampaknya mungkin nano sinyal ini ya. Ya mungkin di halaman lain. Mungkin kalau hostnya bisa membuat dia unmute, bisa bertanya. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Silakan Ibu Fitriani yang tadi raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Nampaknya belum ada yang dari forum Zoom. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Saudara Deni Wiratmoko, Bapak. Jadi pertanyaannya berikut. Pendidikan tujuan utamanya adalah membangun karakter dan membangun keadaban. Manusia yang berpendidikan adalah manusia yang memiliki integritas. Bagaimana cara menguatkan integritas di era VUKA? Ini dari forum chat nih, dari Bapak Deni Wiratmoko. Kami persilahkan Bapak. Kalau pertanyaan itu, jadi bagaimana membangun karakter di era VUKA itu? Nah tentu saja VUKA itu perubahannya luar biasa ya. Oleh karena karakter yang penting bahwa dimiliki, saya kira integritas itu ya orang. Karakter itu apa? Karakter itu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang membedakan dengan orang yang lain. Maka karakter-karakter itu misalnya disiplin, jujur, kemudian empati, inovatif, punya leadership, ini sangat penting. Juga memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Komunikasi itu menentukan. Banyak negara gagal berdiplomasi karena komunikasinya enggak baik. Saya kira menurut saya hal yang seperti itu yang perlu dilakukan di masa VUKA ini. Karena perubahannya begitu cepat, maka adaptabilitas. Jadi kemampuan beradaptasi. Di mana karakter itu diperlukan oleh semua orang. Soft skill diperlukan oleh semua orang. Siapapun, apapun jabatannya. Kalau hard skill itu sudah milik, attach kepada keahlian sekolahnya masing-masing. Ahli kimia enggak mungkin dia akan menangani pekerjaan yang dilakukan oleh ahli ekonomi. Tapi ahli kimia, ahli ekonomi, ahli fisika, semuanya perlu karakter. Penyusuf skill. Untuk mengimplementasikan keahliannya itu menjadi lebih bermakna dan lebih memberdayakan dirinya. Apapun ahli kimia, seperti apa misalkan saja. Kalau dia enggak memiliki leadership, enggak memiliki komunikasi, kebun-bun bisa membrandingkan dirinya. Kalau dia enggak bisa berpresentasi di depan orang, enggak bisa meyakinkan orang. Saya kira ilmunya itu dimiliki sendiri, senang-senang sendiri, dinikmati sendiri. Kan enggak juga akan menjadi orang hebat itu. Oleh karena kembali lagi karakter itu sangat penting. Juga dalam mempersiapkan perhadapan kita di masa depan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Prof. Suyantop ya. Kami persilahkan Bapak dan Ibu yang ada di forum Zoom untuk mengajukan pertanyaan. Tapi nampaknya ini sudah tidak ada pertanyaan dari forum Zoom, Bapak. Mungkin Bapak dan Ibu yang ada di RSU ini ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan pendidikan investasi peradaban masa depan. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan UNJ. Nah, terkait dengan dunia pendidikan, barangkali ide-ide ke depan apa supaya kita punya makin berkembang. Aktivitas di bidang pendidikan UNJ sekaligus juga sebagai unikan dan rating bagi UNJ maupun alumni. Mungkin Bapak dan Ibu yang mungkin bisa menggerakkan dari alumni potensi-potensi apa dan sinergi dengan potensi di UNJ nanti untuk menjadi suatu usaha yang besar, baik itu misi sosial, pendidikan maupun juga ada fungsi-fungsi dari income and rating. Terima kasih, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Saya sebenarnya tidak bisa menangkap pertanyaan secara keseluruhan, karena pendengaran saya sudah mundur ya, tapi saya, kamu bisa merefresh kembali. Yang terkait dengan income and rating untuk UNJ, Bapak? Yang sumbangannya untuk alumni UNJ. Ya, saya kira untuk income and rating itu penting. Bahwa sekarang, untuk UNJ ya, UNJ kan akan menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Selama ini mencari duitnya itu kan prinsipnya seperti berburu binatang di kebun binatang. Kalau sudah menjadi badan hukum, harus berburu binatang di hutan rimba. Oleh karena itu, kita harus tahu hutan rimbanya seperti apa. Nah, kita perlu tahu bagaimana masyarakat butuh apa, apa yang bisa dilakukan UNJ. Ini kan penting itu. Nah, ketika kita sudah berbadan hukum, tentu karena kita sebagai entitas hukum bisa melakukan apa saja. Karena bisa melakukan apa saja, kalau keliru bisa dipenjara, lebih cepat dipenjaranya. Karena entitas hukum itu tadi. Tapi sisi positifnya, karena entitas hukum itu, maka dari sisi keuangan mandiri, bisa menggunakan secara langsung dari PLU ditingkatkan ke badan hukum. Namun, kita harus jeli. Harus bisa menjual produk-produk kita. Yang tadinya itu masih potensial, harus menjadi real. Seperti misalkan fakultas itu, coba membuat suatu hal yang bisa dijual berdasarkan ilmu-ilmu yang terintegrasi. Untuk membuat produk kebutuhan manusia. Misalkan saja, saya enggak tahu di fakultas teknik. Kan bisa menjual jam tangan. Kan sudah bisa menjual sepeda. Walaupun saya belum beli ya, karena saya sudah enggak bisa naik sepeda. Coba bisa membuat jam tangan untuk mengidentifikasi dirinya. Mengidentifikasi ketika misalkan saja orang naik haji, orang Indonesia itu naik haji 100 juta. Eh berapa ya? 100 ribu ya? Maaf. 100 ribu misalnya, atau kuotanya 200 ribu. Kalau bisa berjualan 50 persen terhadap gelang yang bisa mengidentifikasi ketika dia hilang. Misalkan saja. Kalau dia hilang, dikasih chip itu sudah enggak bingung lagi. Seharusnya orang naik haji sekarang enggak akan hilang. Kalau diberi kalung atau gelang itu. Karena bisa dipantau atas dasar GPS-nya. Misalnya seperti itu. Itu kan merupakan suatu hal yang bagaimana jeli mengubah potensi menjadi hal yang real. Dulu waktu saya memberi saran di Lomba Potip itu dulu, Lomba Karya Mahasiswa itu saya menyarankan bagaimana kita bisa mengubah air seni. Air seni. Karena air seni itu untuk pupuk organik sangat mahal. Bahwa orang yang melakukan peternakan sapi itu, Air seninya sapi itu lebih mahal daripada air susunya. Karena yang minum susu itu rata-rata kehidupan ekonominya menengah ke bawah misalnya. Tapi yang bisa beli pupuk organik dari air seni itu, rata-rata itu kehidupan ekonominya itu menengah ke atas. Orang kaya. Tanaman di rumahnya itu tidak lagi tomat, singkong, atau terong itu. Sudah barang mahal. Jadi misalnya anggrek yang mahal. Itu perlu pupuk yang seperti itu. Kalau pengolah air seni itu bisa menjadi pupuk organik, saya yakin. Itu wajahnya gampang cari duit. Apalagi mengolah air seni manusia. Kan gampang mengumpulkan. Satu kampus ini dosen 1.700, mahasiswa 5.000 itu berapa liter saja ditampung di kampus. Tinggal mengubah. Nah ini contohnya. Itu angan-angan saya yang sangat awam terhadap teknologi. Orang yang berteknologi saya kira bisa berimajinasi. Karena imajinasi itu lebih hebat daripada teknologi. Teknologi itu semua lahir karena imajinasi. Ya kita ngomong, sering ngomong, sering kumpul, membangun imajinasi UNJ. Lalu bekerjasama dengan IKA. Nah IKA sekarang sudah punya perusahaan. Namanya PT IKA UNJ. PT IKA Ngesti Usaha Yogatama. Nah ini akan kita hidup-hidupkan. Jadi jangan PT IKA UNJ itu terdicurugai macam-macam. Yang namanya ITB itu juga punya LAPI ITB. Jadi jangan rigayu ini KKN dan sebagainya. Soal KKN itu kan bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan mengenai bagaimana kinerjanya. Tidak berdasarkan prasangka buruk. Saya inginkan itu ya Pak Ketjo. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Ketjo. Kalau belum ya diselesaikan secara adat di luar Zoom ini saya kira. Terima kasih atas jawabannya Bapak Prof. Fianto. Berikutnya tadi ada yang raise hand dari mahasiswa S3MP ini Pak Usman. Kami persilahkan Pak Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Fianto, Prof. Fianti, dan Bapak Ibu, kawan-kawan semua mahasiswa dan ulumi. Saya Osman Musa, mahasiswa UNIS 3 asli dari Sudan. Saya tulis pertanyaan dari tadi malam, tapi banyak belum ketemu. Dan ada beberapa mahasiswa Afrika yang ingin ikut hari ini, tapi mungkin waktunya agar berada di Indonesia. Jadi mereka masih saya kira belum ada. Pertanyaan saya mungkin begini berbahasa Inggris. Bapak Ibu, kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan. seorang institusi Afrika yang ingin ikut hari ini. Terima kasih banyak. Itu saya. Kami bisa silakan, Bapak. Bapak, saya yakin saya tidak bisa mendengarkan. Coba kamu mengomongkan. Kalau kamu tidak bisa mengomongkan, berarti kamu juga tidak bisa mendengarkan. Ini pertanyaan dari Pak Osman, apa yang dilakukan oleh UNJ terkait dengan pendidikan karakter juga dan langkah-langkah yang merupakan langkah transformasi, Bapak, untuk pendidikan karakter. Ya, saya kira untuk mendidik karakter itu enggak gampang. Perlu waktu. Tidak seperti belajar matematika. Di Jepang itu, anak-anak kecil itu berbulan-bulan diajari karakter yang sederhana. Yaitu diajari karakter baris sejak dari TK, sejak dari SD kelas 2, baris saja. Tidak usah dibelajari. Apa alasan diajari baris? Ya, supaya tahu disiplin. Supaya tahu bagaimana antri. Supaya tahu bagaimana memanfaatkan waktu sambil antri. Itu berapa lama? Oh, ini berbulan-bulan. Kenapa enggak diajari matematika? Oh, matematika itu pinat katanya. Matematika itu gampang, diajari satu minggu bisa. Tapi kalau belajar disiplin, tidak nyerobot antrinya, itu sulit. Karena itu merupakan kebiasaan, merupakan habit-habit yang harus dihabituasikan. Oleh karena itu, kalau mentransformasikan bagaimana karakter yang potensial, karakter yang baik di UNJ, tentu saja harus melibatkan semua orang dan terintegrasi, terintegrated. Karakter itu adalah bagian dari mata kuliah pendidikan agama atau keluarga negaraan. Semua dosen itu bertanggung jawab untuk mengembangkan karakter mahasiswa. Misalkan mahasiswa itu karakternya, itu kan kalau Zoom itu enggak menghidupkan video. Itu kalau dibiarkan saja, itu meremehkan artinya. Ya harus diingatkan. Kemudian mahasiswa, itu kalau kuliah itu sukanya enggak mendengarkan, main SMS, enggak nyata. Padahal di Amerika itu dulu sampai sekarang, orang yang sukses kuliah itu tesnya hanya dua. Listening dan no taking. Mahasiswa enggak jarang yang melakukan no taking. Itu sebagai dosen ya harus kita ingatkan. Itu artinya mentransformasikan dari karakter yang sederhana tetapi menentukan kehidupan orang. Itu perlu kita sampaikan. Yang namanya mahasiswa, termasuk S3, S2 pun kembali mempunyai label mahasiswa. Walaupun mereka sudah dewasa, sudah beranak istri yang namanya mahasiswa, itu kalau dosennya enggak datang ya senang. Kalau bisa enggak usah bekerja baik-baik, insya Allah nilainya A. Nah itu kan harus ditransformasikan, harus diyakinkan bahwa Anda masuk ke S3 di sini ini tugas pertama kali adalah Anda dibuat untuk cemas. Karena kalau cemas, prestasinya akan tinggi. Cemas itu, anxiety itu hubungannya seperti parabola, huruf, utar balik itu. Kalau cemasnya optimal, prestasinya tinggi. Kalau cemas sekali, orang enggak bisa berprestasi karena akalnya sudah enggak bisa main. Saya stres, malah suka diharia dan sebagainya. Tapi kalau orang tidak cemas sama sekali, di ekor yang kiri, parabola yang kiri, di hubungan dengan IJ sebagai prestasi, juga rendah. Karena orang yang tidak cemas itu sebetulnya adalah orang yang pahpoh. Jadi enggak tahu apa yang harus disemaskan. Jadi kalau mau ujian kok enggak cemas, itu tandanya pahpoh. Enggak akan berprestasi. Sama dengan orang-orang yang akan melahirkan itu juga harus cemas. Kalau enggak cemas, enggak bisa lahir bayinya itu. Dokternya juga cemas. Nah, itu transformasi nilai itu. Tapi harus diberitahu, diberi jembatan. Dan bagaimana kita beritahunya, tentu tidak feodal, tidak menjajah orang menghargai hak-hak asasi mahasiswa. Tidak seperti misalkan mahasiswa dibikin cemas. Bimbingan disertasi disuruh datang, tetapi ketika datang malah ditinggal. Maaf ya, saya mau rapat. Itu kan enggak baik hal seperti itu. Nah, ini kalau ada. Ini contoh. Saya tidak menuduh orang. Terima kasih. Terima kasih. Ini masih ada tiga pertanyaan lagi di chat, Bapak. Yang pertama, ini dari Ibu Wente. Mengapa nilai-nilai Pancasila belum bisa terinternatisasi secara optimal pada generasi muda? Ya, saya kira tidak teroptimalnya itu karena Pancasila itu sejak dulu itu dijadikan alat politik. Itulah sebabnya suasana kebatinan ketika saya diserai memimpin, merumuskan rancangan undang-undang Sik 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 Nas yang sekarang mau diganti itu. Pancasila tidak dibuat sebagai mata pelajaran tersendiri. Masuk dalam pelajaran PPKN. Karena apa? Itu reaksi. Reaksi dari suasana kebatinan di mana Pancasila pada waktu itu dijadikan kekuatan politik, alat politik penguasa. Bayangkan penataran P4 misalkan saja. Saya juga ikut. Kalau tidak masuk sehari saja karena orang tuanya meninggal, sudah batal misalkan saja. Itu kan sebetulnya tidak masuk akal itu. Itu artinya mengancam, menakuti-nakuti. Pancasila tidak bisa dijadikan alat untuk menakuti orang. Harus alat untuk memberdayakan orang. Bagaimana berketuhanan, bagaimana berkepermasukan, berperi kemanusiaan, saling menolong, suka mengumpulkan sodakoh misalkan saja. Suka infak. Karena di dalam Al-Quran itu disindir. Di surat Al-Ma'arij itu kalau orang itu oleh Allah disindir bahwa sukanya itu keluh kesah. Kalau mendapat kesulitan itu sangat menggerutu berkeluh kesah. Tapi begitu mendapat kenikmatan langsung kikir. Yang kemudian itu sindirannya. Tapi kemudian peringatannya di surat Al-Layl, 5-10 kalau tidak kira-kira. Siapa yang suka bersodakoh itu akan dibahagiakan. Tapi siapa yang tidak suka sodakoh tidak bisa infak. Allah akan mempermudah jalannya menuju kesengsaraan. Nah itu kan salah satu bagian dari ketuhanan yang mahasiswa tadi. Harus diberi contoh hal seperti itu. Kemanusiaan, bagaimana nasib orang diurus dengan baik misalkan saja. Persatuan, kalau terjadi perpecahan, maka apa tugas pemimpin supaya tidak terjadi perpecahan. Kan harus ada model-modelnya. Sebetulnya ada revolusi mental. Saya sedang mengembangkan revolusi mental di channel Youtube saya. Kalau saudara tertarik, lihatlah. Saya sedang memawancarai staff khusus Menko Pemberdayaan Manusia dan Pemberdayaan PMK. Sedang sudah dua sesi. Itu sebetulnya suatu usaha untuk memberdayakan Pancasila. Sehingga supaya Pancasila itu berdaya di generasi muda ya harus satu kata dengan perbuatan berdasarkan Pancasila. Ngomongnya keadilan tapi banyak orang yang melakukan tidak adil misalkan saja. Itu tentu saja membuat orang tidak merasa memiliki. Saya dulu PLN itu merasa memiliki di jalan saya itu ada lampu yang nyala terus. Kadang saya matikan. Tapi karena saya tidak diperhatikan, saya komplain, tidak dijawab, ya sudah saya biarkan. Saya tidak merasa memiliki lagi. Tapi kalau di UNJ ini saya merasa memiliki. Setiap ada lampu yang nyala saya matikan. Karena saya merasa memiliki UNJ. Yang saya rasa memiliki bukan PLN-nya, UNJ. Supaya UNJ ikut berkhidmat. Saya maru saya begitu. Oke, makasih. Terima kasih. Jawaban dari Bapak Profesor Suyanto. Ini satu lagi Bapak Anji. Ya lima juga boleh. Ini karena yang bertanya. Di sini yang luring. Kalau sudah sampai biar pergi. Kita di sini berdua nanti. Karena yang bertanya ini mahasiswanya Bapak ini namanya. Pak Ali Asmui, S3MP ini. Bagaimana konsep desain dalam mengantisipasi gerakan deradikalisasi kampus internal, eksternal dalam mewujudkan pilihan negara dan tantangan masa depan? Dan yang satu lagi ini dari Pak Junaidin, mungkin bimbingan Bapak ini ya. Bagaimana menggerakkan sekolah secara cepat dalam era buka? Sulit-sulit ya. Semakin siang semakin sulit ternyata ini. Jadi enggak apalah. Bagaimana tadi Pak Ali Asmui ya? Dan dalam mengantisipasi gerakan deradikalisasi kampus internal, eksternal dalam mewujudkan pilihan negara dan tantangan masa depan? Ya, deradikalisasi itu kan harus berpikir jernih. Karena deradikalisasi itu kadang-kadang tidak jernih. Ada fiat tertentu itu yang justru berjualan dengan radikalisasi. Oleh karena saya setuju. Radikalisme itu harus diberantas. Tapi harus punya fakta. Pertama kali faktanya ada, risetnya ada, metodologinya ada. Dan yang penting, yang penyebab radikal itu harus juga ditangani. Radikal itu kalau ada. Orang-orang yang radikal itu kalau ada ya. Mungkin ada. Atau mungkin yang radikal-radikal itu. Itu fenomena. Yang itu ada sebabnya. Jadi di dunia itu everything happens for reason. Tidak ada terjadi dengan sendirinya. Oleh karena itu, deradikalisasi itu tidak cukup membasmi orang yang radikal. Tapi harus dicari mengapa dia radikal. Lalu di situ dikondisikan. Yang penyebab radikal itu sedikit sedikit dihilangi. Lalu dikondisikan. Ya mirip lah. Kalau kita gergesi. Itu kan minum panadol itu hanya untuk meredakan simptom gejala. Tapi sakit yang utamanya itu harus diperiksa oleh dokter. Mengapa orang panas? Mengapa orang menggigil? Banyak kemungkinan. Menggigil, merinding, kemudian suhuannya naik. Bisa malaria, bisa tipes, bisa covid. Kan banyak hal. Nah itulah yang saya maksud. Kalau melakukan deradikalisasi, tidak boleh berhenti pada usaha untuk menghabiskan orang-orang yang radikal. Karena orang yang radikal itu sudah punya pikiran. Pikiran itu enggak bisa mati. Ideologi itu enggak bisa mati. Oleh karena itu, ideologi itu dilawan dengan sosialisasi, pendidikan, dan sebagainya. Kalau tanpa itu, saya kira kita tidak tuntas melakukan hal itu. Melakukan pemberantas radikalisasi itu. Terima kasih. Masih ada satu yang terkait dengan bagaimana sekolah menggerakkan secara cepat dalam era vuka, Bapak. Ini yang dari Pak Cikgu. Ya, saya kira saudara jangan mimpi. Sekolah itu enggak bisa seperti membalik telapak tangan. Ada vuka, busuk, kemudian digemlek-gemeleng-gemeleng. Wah, sudah eksis, enggak bisa. Itu berjangka panjang. Sehingga ada pepatah. Kalau kamu ingin hidup tiga bulan, cukup tanam jagung. Tapi kalau ingin hidup berpuluh-puluh tahun, berabad-abad, bangun pendidikan. Itu rumus yang luar biasa. Artinya, implikasinya, kita tidak bisa, sekarang ada vuka, kemudian dibikin kurikulum anti-vuka. Tidak bisa begitu. Harus dididik sesuai dengan banyak faktor, banyak elemen yang itu bekerja menurut sistem. Ekologi pendidikan juga harus diperbaiki. Tidak bisa. Karena di pendidikan pun moral hasad itu selalu terjadi. Misalkan saja ya, sekarang RPS disederhanakan. Guru juga bingung bagai penyedaran. Sudah ada orang beriklan, berjualan. Siapa yang butuh RPS hubungi kami? Sudah beres. Tinggal nambah, ngubah nama Anda, sekolah Anda. Itu namanya moral hasad. Nah, oleh karena saya kira, untuk menyiapkan itu, yang terpenting adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita itu memiliki fleksibilitas berpikir. Memiliki fleksibilitas kognitif. Nah, saudara tanya, tapi sekarang kok saya ganti bertanya. Mungkin saudara bingung juga bagaimana cara mendidik dengan memiliki fleksibilitas kognitif. Artinya, Anda di sekolah itu harus berembuk dengan kepala sekolah, guru, siswa. Sekarang pemerintah sedang punya program project, by project, untuk menerjemahkan profil pelajar Pancasila. Menjadi tujuh tema. Nah, dari tujuh tema itu, itu antara lain insya Allah bisa menghadapi VUKA itu. Antara ada, misalkan saja, ada kewirausahaan ada di situ. Kemudian, bagaimana saya menghadapi teknologi ada di situ. Bagaimana suara demokrasi ada di situ, proyek-proyek itu. Saya kira itu ya, dan mudah-mudahan saudara-saudara semua alumni, marilah kita bekerjasama dengan baik. DPP IKA sekarang sudah punya gedung yang luar biasa, dibangunkan oleh Pak Rektor. Dan oleh karena itu, kita manfaatkan supaya gedung itu menjadi lebih bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih atas paparannya, Bapak Prof. Suyanto BHD. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan kita berikan aplaus untuk beliau. Saya kira sudah cukup untuk sesi tanya-jawab pada siang hari ini karena alasan matuh. Dan setelah ini nanti masih ada sesi seminar paralel. Dan saya sebagai moderator, jika ada kekurangan dan kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan waktu kami aturkan kembali kepada MC. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.